Halo, selamat datang kembali di studio 66.2 bersama saya Budi Siswanto Di tutorial saya kali ini akan membahas bagaimana cara kita membuat ide-ide kreatif untuk postingan di Instagram atau media sosial pada umumnya dan nantinya postingan seperti ini kita bisa gunakan untuk keperluan kita pribadi atau untuk promosi barang yang kita jual secara online bahkan bisa juga digunakan untuk keperluan informasi-informasi tentang sekolah dan sebagainya nah, cara ini sangat cocok ya bagi para pemula yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi desain grafis tetapi ingin mendapatkan hasil yang maksimal dan aplikasi ini yang akan kita gunakan adalah Canva Pro kalau Anda tidak mempunyai Canva Pro nanti bisa bergabung di kelas Canva Pro saya sehingga bisa mendapatkan fitur-fitur yang luar biasa banyak dan bisa digunakan secara gratis langsung saja kita simak video tutorialnya baik, seperti yang bisa dilihat di belakang layar saya ini ada aplikasi Canva yang sudah saya buka ya saya pakai komputer bisa juga digunakan dengan handphone nah, kita langsung saja untuk mempraktikannya di bagian Home, apabila kita sudah terdaftar dengan Canva langsung saja masuk ke template dan di sini ada beberapa social media ya ada beberapa di antaranya adalah Instagram Post jadi kita akan pakai yang Instagram Post oke pada kesempatan ini saya akan mencontohkan untuk keperluan sekolah jadi kita buat template supaya postingan untuk sekolah kita itu lebih menarik dan mungkin desainnya itu bisa disamakan setiap postingan-postingan yang berikutnya kalau bisa dilihat di sini ada banyak sekali template yang kita bisa gunakan dan ini sudah gratis ya, bisa kita gunakan kemudian kita bisa modifikasi dan kita bisa ubah saya akan cari postingan ataupun desain yang cocok untuk sekolah kita ambil salah satu saja oke, sebagai contoh di sini ada banyak ya saya akan ambil yang ini dulu yang ini satu kemudian yang ini dua dan berapa ya mungkin yang ini sebagai covernya gitu ya atau ini sebagai covernya nah sekarang saya mempunyai tiga template yang pertama adalah ini dan yang kedua adalah ini dan yang ketiga adalah ini sekarang kita akan mulai untuk membuat covernya terlebih dahulu ya jadi kalau kita sudah buka kita langsung saja pilih customize this template baik di sini adalah back to school sale jadi promosinya adalah untuk pendaftaran gratis gitu ya jadi kita bisa edit textnya di sini mungkin 21 22 gitu kan kemudian kita tentu saja bisa kecilkan ukurannya kita bisa kecilkan seperti ini atau langsung saja kecilkan seperti ini dan kita bisa tarik dan di setiap warna dari canva ini kita bisa modifikasi sesuai dengan keperluan kita untuk text-text yang tidak perlu kita bisa delete nanti kalau kita mau menambahkan juga silahkan ditambahkan saja sebagai contoh ini adalah covernya ya jadi kita bisa juga beri animasi dengan cara block seperti ini kita block kemudian di bagian atas ini ada menu animasi kita klik saja animasi dan kita langsung disuguhkan dengan beberapa template animasi di sana seperti apa nanti tampilannya itu di cover kita nah itu juga menarik ya oke sebagai contoh saya akan ambil yang saya akan ambil yang ini sudah desain pertama untuk cover kita sudah selesai sekarang kita akan ambil desain yang kedua desain yang kedua mungkin kita memerlukan apa namanya gambar ya jadi kita memerlukan gambar saya akan ambil ini tentu saja saya harus customize this template dulu oke seperti ini tetapi kita tidak mendesainnya disini hanya saya mengambil template nya saja jadi saya block dulu oke saya copy dan kemudian di cover yang tadi itu sebenarnya terpisah juga tidak apa-apa tapi saya akan jadikan satu saja kita bisa pilih add page disini sehingga kita punya elemen kosong seperti ini ya dan kita paste saja nah sekarang ini sudah masuk untuk desain yang kita ambil dari template yang berbeda tadi ya sekarang kita sudah ada dua yang ini adalah cover nya kemudian ini adalah slide yang kedua nah seperti yang bisa dilihat disini ada gambar kan kalau ada gambar tentu saja kita harus mengganti dengan gambar kita sendiri kan nah yang harus kita lakukan adalah mengupload terlebih dahulu dengan cara masuk ke menu upload di sebelah kiri ini nah ini ada menu upload nanti boleh upload media disitu kan saya sudah upload nah ini adalah gambar yang akan saya gunakan tiga gambar jadi yang pertama kita harus keluarkan ini dulu ini sebenarnya gambarnya itu dari frame ya dari frame jadi kita bisa lepaskan dari frame nya dengan cara klik kanan kemudian kita pilih detail image nah kalau sudah detail image kita hapus gambarnya maka disini masih ada ruangnya template frame nya itu sekarang foto yang sudah kita upload tadi kita bisa masukkan nah kita tinggal klik saja dan selanjutnya kita tarik saja fotonya ke template nah seperti ini oke sekarang sudah masuk kita bisa ganti text nya ini seperti yang saya sampaikan tadi jadi kita juga bisa ganti background nya ini logonya mungkin ya nanti dikasih logo sekarang saya akan sedikit memberi ornament baru dengan background putih ini kita tambahkan yang lain caranya kita masuk ke menu elemen nah di menu elemen itu kita banyak sekali apa ya icon ataupun background atau apa saja yang akan kita masukkan sebagai contoh saya akan mengambil yang namanya gradient nya jadi kita bisa masukkan background nya boleh yang beranimasi boleh yang tidak beranimasi nah silahkan dipilih saja saya akan mengambil yang biasa contohnya saya ambil yang ini ya yang mudah kemudian saya posisikan seperti ini saya posisikan di bawah dan saya pilih position kemudian to back jadi sekarang dia berada di belakang tentu saja kalau ada warna ada huruf seperti ini kita bisa klik dan kita bisa ganti text yang kita inginkan nah contohnya di bagian bawah ini bagian bawah ini biasanya kan kita mau memasukkan website kita ataupun alamat instagram kita alamat facebook kita gitu kan kita bisa membuangnya terlebih dahulu yang ini kemudian kita tulis disini add instagram contohnya ya saya tulis disini add instagram kemudian saya masukkan logo instagram nya dong berarti saya bisa pilih dari elemen kemudian tinggal tulis saja disini instagram oke maka kita akan dapat beberapa icon instagram yang kita bisa gunakan contohnya saya ambil ini dan saya langsung kecilkan ukurannya saya letakkan dimana tempatnya contohnya disini gitu ya oke nah hal ini juga kita bisa gunakan untuk beberapa elemen lain seperti facebook ya kan seperti apa namanya website sekolah gitu kita letak disini sekarang kita akan masukkan saya ctrl c ctrl v disini saya tulis add facebook gitu ya facebook oke dan kita bisa ambil icon facebook disini dengan menulis facebook nah ini tadi instagram nya itu sekarang kita ambilin facebook nya dan kita kecilkan kemudian kita posisikan dulu ya kita kecilkan dan kita letakkan di bagian text yang facebook gitu seperti ini nanti dalam proses yang aslinya silahkan dibuat yang lebih menarik karena ini cuma contoh saja oke kemudian kalau kita mau membuat lagi ctrl c ctrl v disini saya tulis website gitu ya website sekolah website sekolah bisa ditulis disitu dan disini kita pilih website contohnya kita akan ada keluar icon dan kita bisa klik disitu kemudian kita posisikan dimana lokasinya karena tulisan-tulisan kita disitu berwarna putih dan website ini warnanya hitam kita tinggal klik saja kita tinggal klik icon nya kemudian di bagian atas ini ada warna hitam kan kita kasih warna putih sehingga nanti tulisannya sama oke disini sudah ada facebook instagram dan website kalau mau menambah alamat email nomor telepon dan sebagainya ya silahkan ditambah aja bebas oke seperti itu kira-kira ya nah sekarang kan kita akan ada beberapa postingan yang berikutnya kita tambahkan halaman baru di bawah dan kita ambil template yang lain tadi kan ini sudah kita ambil ya kemudian kita ambil template yang berbeda nah contohnya ini kita pilih customize template dulu dan kemudian seperti tadi kita select all select all kemudian kita kembali ke template yang tadi kita sudah buat ini ya ini kan yang cover ini yang pertama dan kita klik disini untuk paste mungkin disini masih identik ya setelah kita paste ini back to school ini juga back to school nah sekarang ini yang kita tidak perlukan contohnya seperti ini kita tinggal copy paste aja dari yang atas ini seperti ini ya kita shift boleh atau kita block seperti ini juga boleh kemudian kita letakkan disini backgroundnya kita buang nah sekarang template nya udah sama kan bagian atas dan yang bagian bawah seperti yang tadi kita harus ganti foto ini jadi kita klik kanan kemudian pilih detail image sekarang image ini kita hapus dan masukkan gambar kita sendiri contohnya saya masukkan ini dan kita tarik saja ke bagian frame maka dia akan otomatis masuk ke dalam frame tersebut nah disitu kita sudah mendapatkan 3 design ya 3 design yang sudah masuk untuk kita posting di instagram sekolah nah sekarang template kita udah siap jadi kita tinggal download saja dan kita nanti bisa gunakan untuk apa namanya postingan-postingan yang berikutnya sehingga tampilan itu selalu identik dengan bahwasannya kalau postingan seperti ini punya sekolah kita tapi bukan berarti kita tidak bisa menggunakan dari template-template yang lain kalau kita lihat disini itu sebenarnya banyak sekali kita tinggal copy paste saja mana yang akan kita gunakan dan ini bisa digunakan secara gratis oke selanjutnya yang akan kita gunakan yang akan kita lakukan adalah memberi animasi tadi kan sudah kalau memberi animasi tinggal di block seperti ini saja di block kemudian kita pilih animate dan selanjutnya kita pilih dia seperti itu jadi postingannya lebih menarik daripada sekedar gambar biasa nah seperti itu oke oke kita kasih animasi juga yang bawah oke seperti ini kita block kita pilih animate dan kita bisa gunakan animasi yang berbeda seperti ini baik sekiranya sudah sebelum kita download kita boleh cek dulu seperti apa hasilnya dengan melakukan present yaitu pilih menu titik 3 di atas ini kemudian kita pilih yang namanya disini ada present nah ini present kita tunggu sebentar kemudian kita klik present maka tampilannya ini seperti ini halaman satunya ya dan di bawah ini ada next kita next saja kita next masuk ke halaman 2 dan next lagi masuk ke halaman 3 jadi sekarang postingan instagram kita sudah lebih menarik sekarang kita tinggal download dengan cara klik download ini dan kita pilih movie ya karena dia ada animasinya tapi kalau kita mau download yang gambar saja juga boleh dengan cara memilih ini dan pilih yang png ataupun jpeg kalau pilih yang animasi mungkin downloadnya agak sedikit lebih lama ya jadi saya akan pilih yang gambar saja sebagai contoh dan disini langsung akan terpilih tiga-tiganya ya kemudian klik download oke sekarang kita download dan ini adalah hasil dari desain yang kita buat tadi sekarang kita sudah bisa posting ke instagram dengan desain yang sederhana tadi tapi kita tidak perlu mengetahui bagaimana cara mendesain yang terlalu komplek karena dengan kanva kita bisa gunakan banyak template ini secara gratis oke setelah itu ya tinggal di post ya tinggal di post di instagram boleh di facebook dan sebagainya jadi demikian bagaimana kita membuat template untuk postingan instagram baik yang bersifat pribadi kemudian untuk promosi barang di media sosial ataupun untuk keperluan sekolah terima kasih telah menonton jangan lupa memberikan subscribe jika konten ini bermanfaat tentu saja silahkan komen juga apabila ada saran kritik ataupun hal-hal yang mau dibahas di video ini atau video saya yang lainnya kemudian like dan share apabila perlu selanjutnya saya akhiri video ini salam sehat selalu dan sampai jumpa di video saya berikutnya bye selamat menikmati